Bisa diduga, tabung gas bocor salah satu rumah makan di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Akibatnya 14 pekerja rumah makan mengalami luka bakar, hingga harus dilarikan warga ke rumah sakit. Kebakaran ini terjadi di salah satu rumah makan di Jalan Kadri Uning, Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Api dengan cepat membakar seluruh bagian dapur rumah makan. Diduga kebakaran ini terjadi akibat tabung gas LPG yang bocor dan meledak saat pekerja tengah memasak. Akibat kejadian ini, 14 orang pekerja rumah makan mengalami luka bakar dilarikan warga ke rumah sakit. Awal abis itu kan tidak bocor, mungkin ada yang menyala, kompor itu ya? Yang itu terbakar, ada yang sempat meledak gitu ya? Kenapa? Ada yang sempat meledak. Apinya langsung menyambar. Waktu itu lagi masak ya? Dari 14 korban, petugas menyebut 13 diantaranya harus menjalani perawatan intensif akibat luka bakar yang dialami. Yang mana korban kurang lebih 14 orang dalam luka bakar. Jadi untuk luka bakar, kami sudah mengkroyek di rumah sakit SMC bahwa terdiri dari 10, 10, 15 persen luka bakar, 3 orang sekitar 60 persen, dan 1 dibawa pulang karena rawat jalan. Jadi totalnya 14. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran digerahkan ke lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskar Diansa melaporkan. Berpura-pura takwara seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dengan cepat mencuri motor. CCTV merekam saat pelaku dan rekannya beraksi menggasak motor yang terparkir di luar pagar rumah korban. Dua pencuri menggasak motor yang terparkir di luar rumah korban di jalan Mongin Sidi Baru, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu pelaku tertangkap, lantaran wajahnya sering terlihat di sekitar lokasi kejadian. Sementara satu lainnya masih buron. Warga tak menyangka, pelaku merupakan pencuri motor. Lantaran sehari-hari terlihat seperti orang tak waras. Jadi dia itu biasa datang di sini bongkar-bongkar motor. Kita di sini anggap dia kayak orang tidak waras. Ternyata kelakuannya seperti ini. Dia memang tidak punya rumah atau bagaimana? Kalau rumahnya kita tidak tahu. Katanya tinggal di belakang sana. Dengan adanya laporan, saya kira kami tidak melanjutkan. Termasuk dengan adanya CCTV, saya kira kami mudah untuk melakukan penanggapan, pengungkapan terhadap tidak pidana curang-curang-curang. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Mohd Nurbone melaporkan.